Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Senang sekali kita bisa ketemu dalam pembahasan mengenai materi Neurologi 1. Nanti silakan teman-teman aktif dalam bertanya, menjawab. Terus habis itu kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh banget. Jadi jangan takut-takut kalau mau tanya. Terus kalau misalkan ada soal, teman-teman ketemu soal yang kelihatannya susah. Selamat teman-teman rekod, selamat teman-teman progres tes di universitas masing-masing, boleh disampaikan. Perkenalkan nama saya Galeri Cimu Ahmad, saya alumni dari UNDIP Angkatan 2015. Sekarang kita mulai pembahasan materi yang pertama. Kita kan biasanya kalau di soal-soal terkait dengan UKMPPD itu, suka keluar antara UMN dengan LMN. Biasanya nggak terlalu ngedetail yang keluar. Nggak kayak anatomi. Mungkin kalau dulu kita anatomi terlalu mendetail, UMN-LMN-nya, tapi kalau misalkan di UKMPPD itu nggak terlalu mendetail. Sekarang kita bahas secara yang biasanya keluar di UKMPPT. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu bahwa traktus motorik itu nanti dia akan dibagi menjadi dua. Traktus motorik itu secara umum dia dibagi menjadi dua. Yang pertama ada traktus motorik yang dinamakan sebagai motorik kasar. Kemudian habis itu yang kedua adalah ada traktus motorik yang berguna untuk motorik halus. Kalau motorik kasar, itu yang biasa kita kenal dengan yang dinamakan sebagai traktus piramidalis. Traktus piramidalis. Yang nanti akan lebih banyak kita bahas di sini. Kemudian kalau motorik halus itu berkaitan dengan yang dinamakan sebagai traktus ekstra piramidalis. Contohnya gimana? Kalau misalkan bedanya antara motorik kasar dengan motorik halus. Jadi misalkan teman-teman mau minum nih, kemudian teman-teman mencocokkan botol minuman teman-teman ke bibir teman-teman itu gerakannya motorik halus. Tapi ketika teman-teman megang botolnya, terus habis itu mengayun, itu berarti gerakan motorik kasar. Jadi gerakan motorik halus itu lebih ke arah ketepatan, kesesuaian, kemudian kecocokan. Makanya mungkin kalau dulu kita waktu kecil kan suka ada kubus-kubus, suka ngurutin kubus yang dari yang paling besar sampai yang paling kecil, atau nanti ada puzzle-puzzle bentuk-bentuk segitiga dimasukin, kelingkaran dimasukin. Dulu kan kita mainannya kayak gitu ya. Nah itu adalah merupakan rangsangan untuk motorik halusnya sebenarnya. Nah sekarang kita bahas tentang motorik kasar atau traktus piramidalis. Jadi kalau misalkan traktus piramidalis itu nama lainnya adalah dinamakan sebagai traktus descendent. Yang dinamakan traktus descendent itu berarti traktusnya itu turun dari otak menuju ke arah perifer. Maka dinamakan sebagai traktus descendent. Contohnya gini, ini ada otak, kemudian habis itu nanti ada bangunan yang dinamakan sebagai medula oblongata, kemudian habis itu nanti ada bangunan yang dinamakan sebagai medula spinalis. Jadi kalau traktus piramidalis itu diawali dari adanya suatu nukleus yang berada pada korteks otak yang dinamakan sebagai nukleus piramidalis batch. Namanya nukleus piramidalis batch. Nah kemudian habis itu nukleus piramidalis batch ini nanti dia akan turun nih persarafannya. Dia akan turun, kemudian nanti dia setinggi dengan medula oblongata, dia akan menyilang. Posisi persilangan ini dinamakan sebagai dekusasio piramidalis. Mungkin teman-teman sudah tahu semua ya. Jadi bisa kita simpulkan ya, kalau misalkan otak kanan, itu nanti mengatur ekstremitas bagian sinistra, karena kan dia bersilangan ya, hemisfer dextra mengatur ekstremitas sinistra, dan kebalikannya, di sini ada hemisfer sinistra, nanti dia mengaturnya ekstremitas dextra. Ya karena tadi, karena dia menyilang di mesi tinggi medula oblongata, atau namanya dekusasio piramidalis. Nah kemudian habis itu nanti dia turun sampai sebelum dari korno anterior medula spinalis. Nah yang hijau-hijau ini dinamakan sebagai UMN ya teman-teman ya. Dinamakan sebagai UMN, atau upper motor neuron gitu ya. Nah jadi kesimpulannya upper motor neuron itu dari mana sampai mana? Upper motor neuron itu dari nukleus piramidalis batch yang ada di korteks. Nukleus piramidalis batch yang ada di korteks. Kemudian habis itu sampai sebelum medula spinalis target gitu ya. Sebelum medula spinalis yang sesuai. Tergantung nanti dia mau ke medula spinalis yang mana pasangannya. Nah kemudian habis itu nanti akan berganti neuron nih teman-teman. Jadi dia setelah mau masuk ke korno anterior, dia akan keluar ya. Persyarafannya akan beda lagi. Kemudian nanti dia akan menuju ke otot. Misalkan di sini contohnya ada musculus biceps gitu ya. Di sini ada musculus biceps. Nah berarti yang oran ini adalah yang dinamakan sebagai LMN. LMN atau lower motor neuron. Jadi lower motor neuron adalah dari korno anterior medula spinalis sampai ke otot. Oke ya itu yang membedakan antara UMN dengan LMN ya. Letaknya UMN dengan LMN. Nah sekarang biasanya kalau di soal UKMPPD itu yang paling sering keluar adalah bagaimana cara kita membedakan antara yang UMN dengan yang LMN nih. Nah itu yang paling penting justru kalau misalkan di UKMPPD. Jadi yang pertama kita bisa lihat dari apa? Dari tipe kelemahannya. Dua-duanya bisa terjadi kelemahan ekstremitas ya. UMN kalau rusak ada kelemahan otot. LMN kalau rusak ya ada kelemahan otot. Bedanya tipenya. Kalau UMN tipenya adalah spastik teman-teman. Jadi spastik itu maksudnya gimana? Spastik itu dia punya nama lain ya. Mungkin teman-teman kalau di soal UKMPPD, di soal ceritanya, keluarnya mungkin bukan spastik tulisannya. Tapi clubs knife phenomenon gitu. Alias fenomena pisau lipat gitu. Nah jadi ceritanya, kalau misalkan pisau lipatnya tentara, pisau lipatnya polisi, itu kan dia kayak ada per-perannya ya. Jadi ketika dia mau dibuka, nggak alot. Kalau dia udah lurus, dia lebih gampang. Atau mungkin teman-teman lebih mudah bayanginnya itu adalah gunting kuku. Jadi di tengah gunting kuku kan biasanya ada alat untuk yang bersihkan kukunya, ada alat untuk yang bisa buka botol, segala macam. Nah itu kalau misalkan teman-teman buka, itu kan biasanya alat atau susah tuh pertamanya. Tapi setelah teman-teman bisa keluarin dari tengahnya, itu nanti jadi gampang. Itu sama kayak pasien stroke contohnya. Jadi kalau di UMN ini contohnya misalkan pasien stroke. Nah kalau misalkan pasien stroke itu ketika dia ada kelainan UMN, maka ketika teman-teman gerakan ototnya secara pasif, jadi pasiennya diem aja teman-teman yang gerak ini, maka akan ada tahanan di awal gerakan. Jadi awalnya alot, kemudian nanti lama-lama jadi gampang. Itu yang dinamakan sebagai club snap phenomenon. Kebayang ya, jadi tahanannya adalah di awal gerakan. Nanti kalau teman-teman masih bingung, tanya aja. Nggak apa-apa. Tahanan di awal gerakan. Nah nanti soalnya bisa bervariasi teman-teman ya. Jadi nggak mesti keluarnya spastik kalau disoal. Bisa aja club snap phenomenon. Bisa aja nanti disoal tulisannya tahanan di awal gerakan. Itu berarti tanda dari UMN. Kemudian kalau LMN, dia tipenya adalah flaksid. Flaksid itu gampangannya bahasa Indonesia itu letoi. Dia itu letoi, lungkrah. Kalau bahasa Jawa-nya lungkrah. Jadi pasien itu benar-benar nggak ada tonusnya. Nah LMN ini biasanya, contohnya misalkan terjadi pada SGB. Kemudian bisa terjadi pada polio. Nah kemudian habis itu yang kedua adalah dari tonusnya. Nah tadi yang membedakan. Kenapa kok satunya kuat, spastik. Ada tahanan. Satunya kok nggak ada tahanan. Karena bedanya dari tonusnya. UMN itu dia sifatnya adalah hipertonus. Sedangkan kalau misalkan yang LMN, dia sifatnya adalah hipotonus. Kemudian habis itu yang ketiga adalah dari segi trofinya. Jadi kalau misalkan dari segi trofi, UMN itu biasanya tipenya adalah dia disuse atrophy. Jadi dua-duanya bisa mengalami atrophy. Kemudian habis itu yang keempat adalah dari segi refleks fisiologis. Jadi refleks fisiologis, misalkan kalau di extremitas superior itu biceps, triceps, brachioradialis, ulnaris. Itu dia refleks fisiologisnya kalau UMN dia meningkat. Tapi kalau misalkan yang LMN, dia cenderung menurung. Kemudian habis itu dilihat dari refleks patologis. Nah kalau refleks patologis itu contohnya misalkan kalau di extremitas superior, Hoffman, Tromner. Kalau di inferior contohnya Babinski, Chaddock, Oppenheim, Schaefer, Gundabing. Nah itu dia cenderung positif kalau pada UMN. Kalau LMN dia itu negatif. Kemudian dilihat dari apa lagi? Bisa kita lihat dari segi klonus. Klonus itu ada dua macam. Ada klonus yang letaknya di lutut, ada klonus yang letaknya adalah pada tumit, atau tungkai, atau aciles. Nah jadi kalau UMN itu dia positif, kalau LMN itu dia negatif. Nah dari sini teman-teman nanti bisa bedain. Apakah kelainannya tipe UMN, nama lainnya tipe sentral, atau kelainannya LMN, atau nama lainnya tipe perifet. Gitu ya. Dari tanda-tanda ini. Nah sekarang kita akan masuk ke bahasan berikutnya. Jadi itu tadi pembahasan mengenai UMN dan LMN. Nah kalau refleks itu jangan lupa normalnya itu dua. Jadi kadang di soal itu refleks fisiologis ditulisnya positif dua. Ya positif dua itu artinya masih normal. Belum ada peningkatan atau belum ada refleks fisiologis yang menurun. Dikatakan refleks fisiologis yang menurun ya berarti dia kurang dari dua. Ini berarti refleks fisiologisnya dia menurun. Kalau misalkan dia lebih dari dua, berarti dia dikatakan bahwa dia refleks fisiologisnya dia meningkat. Kemudian sekarang kita ke Glasgow Comaskel ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan Glasgow Comaskel ini, kapan sih biasanya kita bisa pakai Glasgow Comaskel ini? Yaitu ketika ada soal yang berkaitan dengan TBI atau Traumatic Brain Injury ya teman-teman ya. Ada TBI atau Traumatic Brain Injury. Nah jadi pada kasus-kasus trauma kepala nih biasanya ya dikeluarinnya. Nah perlu kita tahu dulu, jadi kalau cedera kepala itu kan dibagi menjadi tiga ya. Ada cedera kepala berat, itu biasanya GCSnya 13-15. Kemudian ada cedera kepala sedang, itu 9-12. Kemudian ada cedera kepala ringan, sorry. Cedera kepala ringan. Cedera kepala ringan, itu 13-15. Cedera kepala sedang, 9-12. Ini ringan ya, ini sedang. Dan cedera kepala berat, itu berarti kurang dari 9 ya. Atau GCSnya 1-8. 3-8, sorry. Nah kemudian habis itu kalau unsur-unsur dari GCS itu, dia ada komponen I, komponen verbal, komponen motorik. Dimana dia minimalnya adalah 1. Jadi GCS minimal itu 3 gitu ya. Nah contoh misalkan di mata ya. Mata komponen maksimalnya adalah 4. Jadi yang dimaksudkan dengan komponen mata 4 adalah pasien dapat membuka mata spontan ya. Alias dari awal pasien datang itu ya kondisinya sudah terbuka matanya tanpa adanya stimulus gitu. Kemudian yang ketiga adalah pasien baru bisa membuka mata setelah ada rangsangan verbal. Jadi kalau yang ketiga ini verbal. Kemudian habis itu yang kedua adalah pasien baru bisa membuka mata ketika ada rangsangan nyari. Rangsangan nyari ini bisa dimana aja ya teman-teman ya. Teman-teman boleh cubit di gelabela? Boleh. Teman-teman mau tekan di bagian sternum? Boleh. Teman-teman mau cubit di daerah sternum? Boleh. Jadi rangsangan nyari itu bisa dilakukan macam-macam. Kemudian habis itu kalau yang satu dia tidak bisa membuka mata sama sekali. Kemudian kalau yang unsur verbal, verbal itu komponen maksimalnya lima. Alias pasien dapat menyebutkan orientasi dengan baik. Yang dimaksud orientasi di sini apa? Orientasi nama, orientasi tempat, orientasi waktu. Jadi si pasien itu bisa menyebutkan namanya, kira-kira dia lagi ada di mana, kemudian habis itu waktunya kapan nih? Mungkin kalau waktu bisa nanya tahun, atau misalkan ini posisinya pagi, sore, atau malam. Jadi pasien bisa berorientasi dengan baik, dan cenderung pasien itu dapat ngomong dalam bentuk kalimat. Sedangkan kalau yang empat adalah orientasinya tidak baik. Jadi mungkin pasien bisa ngomong dalam bentuk kalimat, tapi orientasinya salah. Kemudian yang ketiga adalah kata-kata jelas. Jadi misalkan kata-katanya ada adu, ada sakit. Kemudian kalau yang kedua, dia mengerang. Misalkan ada ng, ada uh, ada ih, ada ah. Itu adalah merupakan mengerang, berarti dia skornya dua. Kemudian satu, dia tidak ada respon suara. Kemudian motorik. Motorik skor maksimalnya enam. Enam itu berarti menuruti perintah. Atau dia berarti commanding. Dia ikut sesuai dengan komen. Atau menuruti perintah. Jadi misalkan angkat tangannya, Pak. Bapaknya bisa angkat tangan. Atau pegang tangan saya, Pak. Bapaknya bisa pegang tangannya. Kalau yang kelima, dia mampu melokalisir nyeri. Jadi ketika pasien itu diberikan nyeri, kemudian habis itu tangan pasien akan menuju tempat nyeri. Tangan pasien akan menuju tempat nyeri. Maksudnya gimana? Jadi misalkan kita cubit atau kita tekan di bagian sternumnya. Maka tangannya itu akan bisa menggapai tangan kita supaya menghindarkan. Supaya ngelepasin tangan kita, supaya nggak memberikan nyeri lagi. Itu berarti pasien mampu melokalisir nyeri. Tapi kalau yang keempat, dia adalah gerakan lengan menjauhi arah sumber nyeri. Misalkan kita pakai ballpoint, kemudian habis itu di ujung kuku pasien itu menghindar. Itu berarti kalau cuma menjauhi doang, berarti dia empat. Kemudian tiga ini adalah fleksi abnormal. Dari awal itu kondisinya fleksi, terutama ekstremitas superior. Misalkan dia fleksi, itu dinamakan sebagai dekortikasi. Kalau yang dua, ekstensi tidak normal atau istilahnya deserabrasi. Satu itu tidak ada respon. Ini yang biasanya suka keluar tentang penilaian GCS, terutama dalam kasus-kasus TBI atau traumatic brain injury. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh ya tanyain. Jadi nggak usah nunggu. Aku berhenti, teman-teman tanya aja. Nggak masalah. Nanti kita habis pembahasan soal, kita coba review lagi ya. Teman-teman ada yang mau tanya atau enggak. Oke. Clear ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau tanya, boleh. Sekarang kita nafas dulu ya. Kita nafas dulu. Nah, sekarang kita masuk ke epilepsi. Nah, mungkin kalau teman-teman itu tentang epilepsi itu agak abstrak. Ini sebenarnya apa sih? Apakah cuma kejang? Apakah semua kejang itu epilepsi? Jadi, pengertian epilepsi adalah dia merupakan suatu bentuk kejang atau bangkitan yang terjadi lebih dari satu kali dengan interval lebih dari 24 jam dan yang paling penting tanpa provokasi. Yang paling penting tanpa provokasi. atau lebih dari sama dengan dua kali dengan interval lebih dari 24 jam tanpa provokasi. Jadi, ada tiga unsur nih. Kejang yang lebih dari sama dengan dua, intervalnya lebih dari 24 jam, dan tanpa provokasi. Jadi, sekarang aku mau coba tanya nih ke teman-teman ya. Kalau misalkan ada pasien nih, habis kecelakaan ya, trauma gitu. Kemudian pasiennya kejang. Kemudian pasiennya kejang, itu epilepsi bukan? Sebelumnya dia nggak pernah ada riwayat kejang. Setelah trauma, baru dia kejang. Itu epilepsi bukan kira-kira? Silahkan. Boleh diketikan ya. Nggak usah malu-malu, kita sama-sama belajar. Nggak bakal aku sebut namanya. Oke, ada satu orang menjawab, bukan. Yang lainnya setuju nggak kalau ini bukan epilepsi? Jawabannya bukan ya, bener ya. Jadi, kalau yang kayak trauma, terus habis itu kayak misalkan dia hipoglikemi, ada nih misalkan pasien hipoglikemi, dia kejang. Kemudian habis itu ada pasien yang terkena elektrolit imbalance, dia kejang. Nah, ini adalah merupakan kejang-kejang yang ada provokasinya. Yang ada provokasinya. Jadi, ini bukan termasuk tipe kejang epilepsi. Nah, sekarang epilepsi itu dia dibagi berdasarkan tipe bangkitannya. Yaitu dibagi menjadi parsial dan dibagi menjadi general. Jadi, kalau parsial itu maksudnya gimana? Parsial itu misalkan ini ada hemisfer, ini hemisfer kanan, ini hemisfer kiri. Jadi, kalau parsial itu dia pusat kejangnya hanya terjadi di satu hemisfer. Sedangkan kalau misalkan yang general, general itu dia pusat kejangnya terjadi di dua hemisfer dan bisa di banyak lokasi. Nah, simple parsial itu dibagi menjadi ada yang simple parsial. Simple parsial itu berarti dia kesadaran tidak terganggu. Jadi, misalkan pasiennya itu tangan kanannya gerak-gerak. Tapi tanpa adanya gangguan kesadaran, pada saat pasien kejang, pasiennya masih bisa komunikasi ketika gerak-gerak ini, dia masih bisa komunikasi dengan temannya, masih bisa komunikasi dengan keluarganya. Nah, itu berarti dinamakan sebagai simple parsial. Kemudian ada yang namanya kompleks parsial. Nah, hati-hati ini di sini yang aku tekenin ya. Kompleks parsial atau parsial kompleks. Yaitu adalah merupakan kejangnya itu satu sisi. Biasanya kejangnya itu dia satu sisi. Nah, misalkan kanan ya kanan doang, misalkan tangan kanannya bergerak, disertai dengan adanya kesadaran yang terganggu, bedanya. Jadi, pada saat kejang kesadaran yang terganggu, dan ada gejala post-iktal. Jadi, kalau misalkan kejang, itu dia ada beberapa periode. Ada yang dinamakan sebagai pre-iktal, ada yang dinamakan sebagai iktal, ada yang dinamakan sebagai post-iktal. Pre-iktal ini biasanya kayak misalkan ada aura, kemudian ada perasaan tidak enak, kemudian habis itu tiba-tiba ada hiperhidrosis, keringetan, itu dia pre-iktal. Biasanya pasien-pasien yang epilepsi, yang tanda-tanda yang mau kejang, dia sudah hafal sebelum dia kejang itu bakal ngerasain kayak gimana, ada perasaan nggak enak, tiba-tiba moodnya jadi buruk, misalkan. Iktal, iktal itu berarti periode kejangnya. Nah, sedangkan kalau yang post-iktal, ya berarti setelahnya bisa ada gejala, misalkan kayak bingung, gitu ya. Nah, si kompleks ini, kompleks pasial, dia ada gejala post-iktal, biasanya ada bingung, ya. Kemudian, dan ada gejala penurunan kesadaran juga setelah kejang. Nah, kemudian kalau ada yang satu lagi namanya secondary generalize, atau nama lainnya ada focal to bilateral, gitu ya. Bedanya apa sih? Jadi, kalau yang lainnya itu kan benar-benar satu sisi, ya. Simple partial, ya satu sisi. Kompleks partial di satu sisi. Bedanya ada kesadaran yang terganggu atau tidak. Nah, kalau secondary generalize, awalnya dia satu sisi. Jadi, ya misalkan tangan kirinya dia bergerak, nih, ya. Tangan kirinya kejang. Nah, kemudian nanti dia diikuti oleh bagian yang lain. Jadi, nanti kalau ada pasien tuh tanya yang gini. Ada pasien yang bawa anaknya usia 7 tahun ke dokter. Kemudian kita tanya, Bu, tadi kejangnya bagaimana? Oh, kejangnya gerak-gerak, dok. Yang mulai gerak dulu, mananya. Yang mulai gerak dulu, tangan kirinya, dok. Kemudian tiba-tiba selang beberapa saat tangan kanannya gerak. Nah, kalau kayak gitu, berarti dia namanya secondary generalize. Karena awalnya dia kirinya dulu yang gerak, kemudian diikuti oleh sebelah kanannya, gitu ya. Nah, kalau generalize, generalize ini berarti dia murni, dua hemisfer, ya. Kalaupun kayak misalkan diatonic-clonic lojotan, ya berarti dia dari awal memang udah dua sisi yang gerak. Ketika kita tanya, Bu, awalnya yang gerak mana duluan? Kanan dulu atau kiri dulu? Ibunya bilang, oh, dua-duanya dok sekaligus bersamaan. Nah, ada tonik, ada klonik. Bedanya apa? Kalau tonik, itu berarti kaku. Kalau klonik, itu berarti gerak, gitu ya. Jadi tonik kaku, klonik gerak. Nah, kemudian bedanya apa dengan myoklonik? Kalau myoklonik, dia gerak, tapi dia aritmis, jadi dia nggak sesuai irama, tapi kalau klonik dia, geraknya aritmis. Oke ya. Nah, terus habis itu ada yang dinamakan sebagai tonik. Kalau tonik, itu dia kejangnya, tipenya adalah kaku. Kemudian atonik, kalau atonik berarti A, tidak ada tonus otot. Jadi, tonus-tonus ototnya itu dia lemes. Atau istilahnya fenomenanya drop fall, pasiennya bisa jatuh tiba-tiba. Yang namanya myoklonik, berarti kontraksi otot, tapi dia aritmis. Kemudian ada kejang absans. Nah, kejang absans itu adalah kejangnya bengong. Kemudian habis itu biasanya disertai ada gerakan, tapi cuma di daerah wajah, mengedip. Dan dia nggak ada gejala post-iktal. Jadi, kalau pada absans itu, dia post-iktalnya negatif. Beda sama yang parsial kompleks. Jadi, contohnya gini. Misalkan aku kejang absans nih, misalkan. Jadi, aku ngajarin teman-teman nih. Epilepsi itu adalah merupakan suatu kejang yang terjadi lebih dari sama dengan dua kali. Imi nih pasiennya, bengong. Teman-teman tanya nih, dok, dokter Gali, dokter Gali, aku nggak nyaut. Terus ketika aku udah berhenti nih, fase kejang absansnya, aku langsungnya ngelanjutin. Ya, tadi epilepsi itu merupakan kejang yang terjadi lebih dari sama dengan dua kali, dengan interval lebih dari 24 jam. Jadi, langsung bisa aktivitas. Kalau parsial kompleks, contohnya gini. Pasien misalkan habis mengajar ya, misalkan aku ngajar kalian nih. Aku pasien parsial kompleks. Ya, epilepsi itu adalah merupakan kejang yang terjadi lebih dari sama dengan dua kali, dengan interval lebih dari 24 jam. Terus, mulai pilihan kesadaran nih. Tiba-tiba tangannya gerak-gerak sendiri satu sisi. Terus bilang, dokter Gali, dokter Gali, aku nggak nyaut nih. Kemudian setelah kejangnya berhenti, kejangnya berhenti, aku ada fase bengong dulu. Atau aku kayak fase-fase ngantuk-ngantuk. Semenolen. Terus, habis itu teman-teman, dokter Gali, dokter Gali, aku tetap ngantuk. Nanti baru beberapa saat, baru nanti aku bisa sadar penuh kembali. Jadi, itu yang dinamakan gejala kosektal pada kompleks parsial. Jadi, teman-teman sekarang udah bisa beda ini. Nanti ada beberapa soal tentang itu. Nanti tentang tata laksana, aku jelasin di belakang. Sekarang kita masuk ke, ini tadi pengertian epilepsi, jadi adalah merupakan kejang paroksisma lebih dari sama dengan dua kali, yang intervalnya lebih dari 24 jam tanpa provokasi. Nah, kalau dari segi delay 2017, jadi, suatu kejang yang bisa dikatakan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.